Pemirsa status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Moro Jambi resmi berakhir. Dengan berakhirnya status tersebut, kini wilayah Moro Jambi berada pada siaga bencana banjir. Status bencana banjir di Kabupaten Moro Jambi turun. Dari semula berada pada tanggap darurat menjadi siaga banjir. Status siaga ini resmi berlaku 20 Februari kemarin. Terlihat PMK menggelar rapat bersama Unserver Kepim dan Moro Jambi. Penurunan status melihat kondisi tinggi muka air sungai Batanghari. Di wilayah Moro Jambi yang kini mulai surut atau berada pada posisi 14,13 cm. Satu pekan sebelumnya ketinggian muka air berada 14,36 cm. Namun masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kiriman air dari bagian ulu sungai Batanghari. Mengingat daerah di bagian ulu sungai seperti Kabupaten Tepo masih tinggi. Alhamdulillah kami bersama PORKOM pindah ke Kabupaten Moro Jambi barusan atau baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan bencana banjir hidro atau bencana hidrometeorologi di Kabupaten Moro Jambi. Dimana status tanggap darurat untuk yang kedua telah berakhir pada tanggal 19 kemarin. Untuk itu tadi kami sudah melakukan rapat kembali untuk menentukan status situasi kondisi kembali. Dari laporan BMG dan kita lihat kondisi atau TMA tinggi muka air sungai Batanghari juga sudah mengalami penurunan Walaupun masih ada daerah-daerah kita yang terkena banjir tapi secara umum sudah mengalami penurunan maka rapat PORKOM pindah tadi menyemakati untuk menurunkan status dari tanggap darurat menjadi siaga. Namun demikian apabila nanti dalam perkiraan BMKG itu sekitar pertengahan Maret sampai... Pemerintah Moro Jambi berharap musibah banjir luapan Sungai Batanghari yang melanda di wilayah Kabupaten Moro Jambi tidak kembali terulang sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara tetap muka. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan